Terima kasih Tapi udah tau ya orang dari judulnya udah keliatan kok Oke jadi belakang saya itu adalah Benelli Cafe Racer 1130 Dari kodenya angkanya udah ketahuan Kalau ini adalah Motor merek Benelli Dengan tipe Cafe Racer Dengan kubikasi 1130 cc Oke ada yang tau berapa silinder? Dua? Tiga? Empat? Tonton aja terus sampai habis videonya Seperti apa impresinya plus Hari ini ada test ride-nya juga Dari si Benelli Cafe Racer 1130 Oke tapi sebelum mulai Test ride dan juga sebelum mulai reviewnya Oke Subscribe dulu channel saya Deka 8000 Baru kita masuk ke video utama S Jangan lupa Lonceng notifikasinya juga diaktifkan ya Jadi setiap saya update video Akan berbunyi Dingdu Suri yang update video Deka 8000 update video Ya oke Biar gak usah banyak lagi Biar pada buang-buang data Kita nonton aja langsung oke Selamat menonton Bagi para penikmat sepeda motor Saya persembahkan Benelli Cafe Racer 1130 Yang saya Liatin tadi sekilas Yuk kita lihat aja dulu lah Sepandang layang ya Dari headlampnya kayak apa Itu tampilan bawahnya Itu apa Itu apa Itu apa Liatin dulu lah Ini bentuk utuhnya ya Sorry gak bisa Clean letter belakangnya Karena Ini posisinya kita sedang di dealer ya Di dealer Benelli Di jalan Veteran Oke Ntar Nampak dari sisi kirinya belum Iya Jangan Salah fokus ke yang belakang itu ya Kita ini aja dulu kita bahas oke Ya udah Kita langsung masuk aja Jadi motor ini Benelli Cafe Racer 1130 Dia menganut Konfigurasi mesin Tiga silinder Oke seperti tadi kata Mas-mas yang disini bahwa Yang Untuk 1130 ini masih Made in Italy Mas-masnya diimpor dari Italy ya Terus dari tampilannya pun Keliatan banget Ini motor-motor naked Lampu depannya Keliatan kayak belalang abis Ya jadi kayak lepas gitu ya Kayak Kalau ngeliat ini kayak mirip-mirip Kayak Sugomi gitu lah kayaknya ya Sokbacker Dia menggunakan Marsoki Upside down Dengan dua Cakram di depan Double disc brake Lalu Dari kaliper Dia sudah menggunakan Brembo Ban depan Menggunakan Miselin Radial pilot Ukuran 120x70 Ring 17 Oke Terus Yang unik disini adalah Isi radiatornya Ada disisi sini Ini ada kipas pendinginnya Plus Ada disini juga Terus itu sepertinya Maaf itu bukan radiator Itu oil cooler ya Sepertinya ya Oil cooler Yap Naik ke atas Ini Dari sisi master Dia sudah Include Menggunakan Brembo Tapi untuk sisi Kanan Kalau kiri Ya masih biasa lah Tuas kopling Ya gak usah pakai Brembo Brembo Tapi disini Uniknya adalah Ada logo domino Disini Mungkin domino Penyedia untuk ininya Kali ya Entahlah Oke Terus Dari sisi Ini Spionnya Ori Dia sudah menggunakan Bar and mirror Seperti ini posisinya Dari sisi tampilan Sebenarnya keren Cuman pada setelah sleep Kayaknya agak-agak ngeri deh Mungkin nanti bisa diganti Kalau ada yang punya Silahkan diganti Disini ada Untuk setting Setting suspensi Lalu ini adalah Tampilan dari Cockpit Si Benelli Cafe Racer 1130 Nah itu tampilannya Ada lampu jauh Lampu Sane Bensin Netral Ini kayaknya Seperti Engine check gitu lah ya Lalu disini ada Tripmeter Ada Isi penunjuk bensin Oil Suhu Ada Takometer Ada penunjuk suhu Disini juga Ini ada Benelli Power control Ada yang tahu Fungsinya apa Nah tulis di kolom komentar ya Oke Terus ini juga Ada Sebentar Ini ada Tombol hazard Seperti ini Tombol hazardnya Ini untuk Stutternya Ada sebelah sini Oke Kunci Letaknya disini Layak-layaknya Muge-muge Semua Terus Oke disini ada Bendera kebangsaan Italia Merah putih hijau Kita letaknya disini lah Oke Ini seperti yang saya bilang tadi Mesinnya Tiga silinder 1130 cc Benelli Lalu rangkanya Dia menggunakan Rangka tubular Seperti ini Sampai ke Lengan ayunnya pun Menggunakan Seperti rangka tubular Tapi Serunya juga adalah Benelli Cafe Racer ini Untuk pegangan as belakangnya Dia modelnya kayak gini Jadi Nggak kayak bodotan Motor-motor kebanyakan ya Ini asli Keren berangkat Terus Kalipernya Gue sudah menggunakan Brembo Ya Oke Selain itu Uniknya juga adalah Ini Ini kalau dilihat Sekilas Lihat seperti ini Ini sepertinya Motor ini Sudah menggunakan Single seat Tapi No Salah Ini adalah seat Yang bisa didudukin juga Karena ini empuk Empuk Dan disini ada First stepnya Dan yang saya Paling suka banget Dari motor ini adalah Tampilan dari belakang Bohai Sexy abis Bohai Asli Asli cakep banget Motor ini Kalau dari belakang Jadi motor ini Mengingatkan akan CBR 600 Ataupun Ngelihat seperti Apa ya CBR 1000 Yang undertale Semua itu ya Kayak gitu Tadi Lihat dari belakang Wow Keren banget Asli Keren Oke Monoshocknya Ada letaknya di tengah Tidak seperti kebanyakan Benelli sekarang Yang ada di sisi Kanan Yang mana merupakan Ciri khas dari Benelli Sekarang Oke Oh iya Kelupaan Untuk ban belakang Dia sama Menggunakan Michelin Pilot juga Ukuran belakangnya Adalah 190 90 per 50 Ring 17 Oke Ini Disini ada tampilan Beberapa Ada tampilan Karbonnya juga Aha Nah Oke Beruang usah lama-lama Ayo kita Kita riding test aja Nah berhubung Action cam saya Itu mic internalnya Udah saya matikan Jadinya Kita pakai musik aja Liatin aja Kayak apa Ridingnya Oke Sip Jangan pergi dulu ya Sip Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati